Malah mereka juga telah berjaya menakluk, menawan, menjajah banyak lokasi dalam negara. Dan ini menyebabkan orang kita seperti menumpang di tanah air sendiri. Kalau kita berbicara tentang Kuala Lumpur, sudah pasti yang ada di benak kita adalah ibu kota negara Malaysia. Dan kalau kita berbicara tentang orang-orang Malaysia, pasti yang muncul di benak kita adalah etnis Melayu yang mendominasi semenanjung Malaya. AIDS tapi itu dulu. Kalau kita melihat Kuala Lumpur yang sekarang, betul-betul jauh dari ekspektasi. Kuala Lumpur sekarang sudah dikuasai banyak bangsa, di antara yang terbesar adalah bangsa Cina dan India. Pertokoan dan berbagai pusat bisnis di sana pun kebanyakan dikuasai oleh etnis pendatang. Dapat dikatakan peribumi di sana jauh dari kata bersaing, bahkan penduduk asli di sana sudah semakin terpinggirkan. Entah masih dapat bertahan berapa dekad-dekah sampai benar-benar Malaysia dikuasai oleh bangsa pendatang. Apakah tidak lama lagi rakyat Melayu Malaysia hanya mengunjungi Kuala Lumpur untuk mengambil gambar dan berselfiria, sembari membeli makanan dan minuman di kedai kecil. Bukan kepunyaan harta milik orang-orang Melayu. Malah di desa-desa juga, bila dibangun, bangunan-bangunan rumah kedai, juga bukan milik orang Melayu. Orang Melayu maki tersepit. Bila saya bercakap begini, saya dituduh resis. Bangsa kita merempat di bumi sendiri. Duduklah bangsa kita di rumah PPRT. Tunggulah rumah mampu milik. Bangunan mencakaran ini sudah naik di negara kita. Tetapi orang Melayu masih duduk dalam berbayang. Di desa, di kampung. Masya Allah. Jangan kita nak berpura-pura. Kuala Lumpur sering dianalogikan sebagai bentuk kemajuan bangsa Melayu di panggung dunia. Tetapi sangat tidak disadari, bahwa negara tetangga, bahkan sampai ke benua biru dan Amerika, orang-orang sudah mengetahui keadaan di sana. Mungkin sebentar lagi akan ada pepatah, jika ingin melihat wajah Melayu jangan berkunjung ke Malaysia, tapi berkunjunglah ke Indonesia. Walaupun Indonesia bukan semua etnis Melayu, tapi sudah cukup untuk mereprentasikan dominasi orang-orang berparas Melayu. Karena Indonesia adalah benteng yang kokoh dengan penghuninya yang bermental. berjuang. Negara kita di pesada dunia akan sentiasa diangkat. Tetapi baru-baru ini, bulan Januari saya pergi ke Amerika Syarikat. Bila saya perkenalkan diri saya sebagai warga negara Malaysia, there are always two responses. Selalu, responsesnya sama. Respons pertama, bila korang nak jumpa kapal terbang korang itu? That's the first. Respons kedua. Eh bro, how's your prime minister? And by the way, ini bukan orang yang memang pada New York, yang memang pandai, bijak. No, I went to a lot of different states on the southern belt. Southern states, Texas, Wisconsin. Kota Kuala Lumpur sebagai ibu kota negara Malaysia, tidak lagi dapat merepresentasikan kehebatan orang-orang Melayu. Karena pada kenyataannya, bangsa asinglah yang berjaya, di kota yang merupakan jantung negara tersebut. Boleh dibilang sangat banyak aspek penting kehidupan, diantaranya sosial dan ekonomi, yang dikendalikan dan dikuasai oleh bangsa asing. Beda halnya di Indonesia, dan Jakarta khususnya, yang di mana usaha skala kecil sampai menengah hampir 100% dikuasai peribumi. Hanya usaha skala besar di luar BUMN saja yang sebagian dikuasai bangsa asing, itupun mereka bukan murni asing, tetapi capuran dengan darah peribumi yang lebih condong ke Indonesia-nya dan berbahasa Indonesia. Di Jakarta pun sebagai kota yang menjadi wajah Indonesia di mata dunia, begitu kental dengan dominasi penduduk asli Indonesia. Jadi, sangat miris rasanya melihat peribumi di sana berkeliaran seperti orang yang terasingkan di negara sendiri. Melihat Kuala Lumpur saja rasanya sudah mengenaskan, apalagi melihat Singapura, yang mungkin akan kita bahas di lain kesempatan. Sungguh tidak masuk akal bagaimana mentaliti yang tertanam di benak mereka. Ini bukan diskriminasi, tapi masalahnya sejak kita bagi mereka ruang dan peluang, mereka bukan sekadar menguasai sektor ekonomi, malah mereka juga telah berjaya menakluk, menawan, menjajah banyak lokasi dalam negara. Dan ini menyebabkan orang kita seperti menumpang di tanah air sendiri. Mereka ada tanah, mereka ada rumah, tapi kita berputih mata. Pengalaman saya dalam unit khas berita harian, membongkar pelbagai isu-isu melibatkan warga asing. Saya dapat lihat, memang jelas, memang clear, memang dia orang ini telah berjaya menakluki, menawan, memiliki banyak lokasi dalam Malaysia. Mereka menjadi raja di banyak tempat. Tahu tak Jalan Silang? Siapa yang pernah pergi ke Jalan Silang? Jalan Silang ini berhampiran dengan kudu. Dulu, tempat ini popular dengan Metro Jaya, zaman-zaman 90an dulu. Tapi sekarang ini, kalau korang pergi, korang akan rasa macam korang, warga asing di dunia Malaysia. Berbeda dengan kehidupan nyata, apa yang terjadi di dunia maya begitu mencengangkan. Terkadang cuitan penduduk Malaysia di berbagai kolom komentar video YouTube, terlihat sangat meremehkan bangsa kita, bangsa Indonesia. Tapi mereka tidak paham bahwa sebagian besar orang-orang Indonesia sudah menganggap Malaysia bukan lagi negeri orang-orang Melayu. Ya, sebagian besar, bukan sebagian kecil lagi. Bahkan sudah bukan rahasia umum lagi, orang Indonesia beranggapan, banyak netizen Malaysia yang berlindung di balik kemajuan bangsa asing di negaranya. Terkadang kita mau tertawa, tapi itulah mereka, mentaliti mereka. Mau dibalas sadis, kadang merasa tidak enak, karena tidak semua netizen Malaysia suka barbar. Mau tidak dibalas, kadang juga semakin keterlaluan. Ya, itulah dilema netizen Indonesia dalam menyikapi netizen Malaysia. Mungkin narasi yang kami sampaikan tidak 100% benar. Tapi setidaknya, itulah gambaran yang terjadi dewasa ini. Biarlah mentaliti kita dibilang sempit dan tertinggal. Tapi itulah sebenarnya strategi kita dalam respon tantangan global. Kemajuan yang cepat bukanlah segalanya. Biarlah kita maju perlahan, namun, langkah yang kita jajaki padat dan berisi. Di Indonesia tidak ada istilah kaum ini untuk ini, kaum itu untuk itu. Kita semua untuk Indonesia. Kita bukan bangsa yang suka berpura-pura, dan kita bukan bangsa yang suka berdiri di belakang bangsa lainnya. Kemajuan yang kita rintis adalah untuk kita semua bangsa Indonesia. Belajar dari Kuala Lumpur di Malaysia, sudah sewajarnya kita memperhatikan setiap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kita harus dapat memilah kebijakan apa yang baik dan buruk untuk keberlangsungan bangsa Indonesia. Boleh saja pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mempermudah investasi asing. Akan tetapi, harus memberikan manfaat lebih untuk bangsa kita, tanpa menggadaikan identitas bangsa. Tidak ada yang tersisa untuk dibanggakan jika hanya bisa menjadi penonton. Jangan pernah letih untuk selalu menunjukkan apa yang sudah sering kita ucapkan. Yaitu, bangsa kita bukan bangsa yang pemalas, bangsa kita adalah pekerja keras dan bangsa kita bermental pejuang. Walaupun kita sudah membuktikan eksistensi kita bangsa Indonesia, yang masih lebih dari 98 persen di negara sendiri. Bukan alasan untuk terus santai dalam bekerja dan berkarya. Di era di mana banyak negara mengalami stagnan dan kemunduran, janganlah kita ikut larut bersamanya. Karena kita masih menyimpan potensi yang sangat besar untuk lebih maju. Dan justru disinilah kesempatan emas kita dalam melakukan terobosan. Tidak ada kata terlambat bagi negara yang besar seperti Indonesia. Negara yang berhasil mempertahankan identitas bangsanya, negara yang menjadi tuan rumah bagi mayoritas bangsa pribuminya. Kemajuan yang sudah mulai terlihat, jangan kita sia-siakan. Karena semua ini adalah jeripayah kita semua. Kita patut bangga dan mensyukurinya. Keadaan global yang semakin tidak menentu, jangan kita biarkan membentuk pola pikir pesimistis terhadap kemajuan bangsa. Walaupun sebagian dunia menjadi neraka, kita harus mempertahankan keutuhan bangsa. Karena kita semua bersaudara dari Sabang sampai Marauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Jadikanlah Indonesia sebagai rumah yang nyaman untuk kita huni bersama. Jadikanlah tali persaudaraan antar suku bangsa, sebagai kekuatan besar dalam penopang keberlangsungan negara tercinta kita Indonesia. Selalu semangat dalam bekerja dan berkarya, semoga Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberi keberkahan untuk kita semua bangsa Indonesia. Terima kasih telah menonton!